Kami di masjid itu ada sembilan orang Sembilan orang itu kami terjebak betul Udah gak bisa nyeberang kesini, ke daratan kan Daitu kami cari perlindungan ke belakang SD Sampai ke SD itu udah Akhirnya udah jebol-jebol SD Terus kami gak nyangka bahwa Di belakang itu ada sekeluarga Yang terperangkap di lantai duanya Kami berdiri di pagar Pagar itu robo Terus saya nyangkut yang ustad itu kejepit pagar Dan teman-teman yang lain udah hanyut Saya terjepit gak tau berapa lama Pokoknya sisa harapannya sama Allah aja Ke atas atap puncaknya atap rumah itu Dan waktu di atap rumah itu udah Pokoknya menegangkan sekali Disitu yang gelombang paling besar itu Dan pada saat gelombang paling besar datang itu Udah hilang ingatan semua kita Sadar waktu naik kembali Naik sambil bergantung ke pelopada daun sagu Udah itu saya naik ke daratan Cari daratan Cari pertolongan sama tim SAR Dan disitu saya udah gak inget apa-apa lagi Pokoknya dibawa di rumah sakit Dan teman-teman yang lain ini pak Sudah lewat jembatan semua kesana Hampir 2 kilo semua kesana Terbawa arus Alhamdulillah yang 9 orang Satu yang meninggal Terus yang keluarga ibu itu Yang satu rumah Enam meninggal Terus satu yang tetangganya Satu jadi semua yang disini Delapan orang Harapannya Khususnya untuk normalisasi dulu Karena kebanyakan yang disini Udah gak punya tanah-tanah lagi Apalagi untuk membangun rumah Kan disini Bisa dibilang itu Ekonominya menengah ke bawah Untuk buat rumah Apalagi udah gak mampu kayaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!